assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi ya di channel YouTube saya selamat datang untuk teman-teman yang baru saja berkabung yang baru saja menemukan channel channel YouTube saya Oke kali ini saya sedang berada di Mbak Predator ya pusat grosir cana maru ya di Wonosopo tentunya dan di video kali ini saya akan membagikan ataupun akan memberikan informasi ya kalau saya tuh milih bahan cana maru tuh seperti apa dan disini tuh banyak sekali cana maru-maru bahan seperti ini dan tentunya harganya murah sekali karena yang memang di tahun-tahun ini cana-cana karena itu lagi turunnya harganya lagi turun dan ini bahan-bahannya banyak sekali tinggal saya pilih nanti Oke terus simak video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dan bantu subscribe agar kalian selalu update video terbaru di channel ini seperti biasa ya teman-teman jadi sekaligus kita akan mencoba pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman soal progresan cana maru karena ini kita lagi di cana maru ya kita lagi berada di tempat cana maru nah nanti kita akan bagikan eh sepengalaman teman-teman dan sepengalaman kita juga untuk progresan marunya itu bagaimana Oke ini ada yang udah bagus teman-teman ini baru dipindah juga ya baru di pindah dari Ombyokan dipindah single tank dikasih daun ketapang seperti ini nah ini langsung mau flaring kaca seperti ini nah ini bisa menjadi poin pentingnya untuk teman-teman yang lagi mencoba memelihara cana maru baru beli ya tentunya baru beli dan masih mager coba kalian tiru settingan tank seperti ini jadi sangat simpel sekali ya ini diukuran tank yang kecil dikasih daun ketapang dan pasirnya pasir malam merah nih dan cukup apa ya cukup simpel gitu ya temen-temen jadi cukup simpel dan jangan dikasih akar-akar ataupun bebatuan temen-temen jadi seperti ini aja ini sangat efektif untuk melatih mental ikan cana yang baru Ombyok ada juga ikan yang flaring kaca ya ada juga yang flaringnya itu sama patung jadi kedua alat itu bisa teman-teman gunakan untuk media melatih mental ikan cana tetapi ya tidak semua sama ya teman-teman contohnya ini ya ini tidak mau sama patung tetapi tadi di awal video itu menggunakan kaca dan itu sangat respon sangat berani ya sangat keluar mentalnya pada menggunakan kaca ini ya teman-teman jadi untuk pertanyaan nih untuk pertanyaan teman-teman tadi yang sudah berkomentar ini ya teman-teman jadi pada intinya untuk memprogres jana maru ya itu ke warna kuning dulu atau ke warna hitam dulu nah itu ya jadi teman-teman ingin ke warna kuning dulu ataupun ke warna hitam dulu nah ini ini contoh ya teman-teman kita balik ke contoh misalkan kalian pingin yang kuning ataupun itu memprogres warna ya jadinya kalau kuning itu menaikkan warna jana maru jadi kalau warna kuning ya kalian harus fokus ke warna teman-teman menggunakan pakan-pakan yang mengandung pigment warna dan dikasih ketapang juga ya tentunya dikasih ketapang juga tetapi kalau teman-teman pingin ke hitam ya itu jendrung ngejar bunga ya teman-teman ngejar bunga ataupun cabung jana maru jadi kalau lagi progres bunga ataupun cabung jana maru itu warnanya memang harus diturunkan ya jadi buluk ke hitam-hitaman gitu jadi warnanya buluk tidak kuning teman-teman kalau buluk itu tidak kuning ya jadi yang dimaksud mungkin buluk kuningnya hilang ya teman-teman jadi hitam gitu ke hitam-hitaman itu bertujuan untuk memunculkan bakat cabung ataupun bunga dari jana maru tetapi kalau dikasih pakan yang mengandung warna itu akan menaikkan warna ya jadi cabungnya itu susah untuk ngangkat teman-teman jadi ngangkat cabungnya itu agak susah ataupun bunganya agak susah apalagi kalau ikannya masih ombyokan seperti di video-video ini ya kembali lagi untuk jana maru yang mintal ya teman-teman ini contohnya yang tadi tidak mau sama kaca tetapi mintalnya sama patungnya jadi sama patung ikannya itu langsung respon langsung mangap-mangap seperti ini bisa jadi solusi ataupun referensi teman-teman kalau pingin melatih mintal sana maru misalkan di kaca tidak mau coba kalian gunakan patung ya patung seperti ini tetapi kalau tidak ada ya seadanya aja teman-teman jadi pakai kaca aja dulu oke kita lanjut ke ombyokan teman-teman untuk ombyokannya bagus-bagus teman-teman nah ini sekaligus kita akan mencapai pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah berkomentar lagi ini jadi bagaimana agar menaikkan warna bar ya menaikkan warna bar ataupun hitam pada cana maru padahal ya si cana marunya itu tidak memakan peletnya tetapi jangan menggunakan pelet seperti pertanyaannya intinya seperti itu teman-teman nah kalau saya sendiri ya yang saya lakukan kalau tidak pakai pelet ya bisa saja menggunakan cangrik ataupun menggunakan ulat hongkong dan makgot seperti ikan yang ini ya teman-teman ikan yang ini sedang saya progres menggunakan makgot mitemin kemarin udah di upload ya jadi teman-teman bisa cek videonya di video sebelumnya untuk makgot juga bagus ya untuk menaikkan bar si cana maru dan jangan lupa dikasih ketabang juga ya untuk menaikkan bar tetapi ya kalau barnya bakatnya kurang bagus ya mungkin tidak setebel itu ya teman-teman jadi pada pada umumnya pada awalnya tuh kalian harus memilih bahan-bahan dulu ya bahannya tuh yang berbakat barnya tebel teman-teman karena tuh kalau ngomong itu pasti banyak sekali ya pilihannya banyak sekali pilihannya tinggal kalian pilih mana yang cocok mana yang sesuai untuk kalian progres mau cabung bar ataupun warna gitu ya teman-teman seperti itu sih untuk pengalaman saya sendiri saat memelihara cana maru yang terpenting adalah kalian harus sabar ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena itu cana maru merupakan ikan sana yang bisa berukuran jembo ya jadi kalau kalian belinya itu masih ukuran 18-20 cm itu termasuk masih baby ya masih baby cana maru nanti kalau udah 30 haplah itu sudah termasuk dewasa ataupun sudah bisa dimaksimalkan lagi untuk warna ataupun bakat dari si cana maru tersebut untuk selanjutnya ya untuk bunga mungkin cana maru yang berbunga itu gimana bang untuk cana maru yang berbunga ataupun yang berbakat bunga banyak itu ya kalian kalian juga harus teliti pada saat ngombyok ya teman-teman jadi harus bener-bener teliti mengombyok ikan sana maru tersebut karena ya dari ombyokan itu pasti sudah terlihat ya bakat-bakat cabung ataupun bakat-bakat bunga tersebut kalau memang pas nemu bahan ombyokan yang bagus-bagus ya seperti di video ini ini bagus-bagus teman-teman sudah bercabung juga udah banyak yang kelihatan ring-ring putihnya ya jadi itu mungkin kalau diprogres lagi dimaksimalkan lagi bisa berbakat bagus oke teman-teman untuk videonya mungkin seperti ini dulu besok kita lanjut lagi dengan video selanjutnya misal masih kurang jelas silahkan teman-teman bisa berkomentar ya untuk menanyakan yang masih kurang paham gitu ya nanti kita akan balas lagi kita akan bikinkan videonya lagi dan sampai disini dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati